tadi sebelumnya jarum sama loper itu tidak bergantian oke seperti ini hasilnya halo teman-teman ketemu lagi di channel Harry H.J.M terima kasih sudah mampir di channel Harry H.J.M oke saya awalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun oke teman-teman kali ini kita akan membahas bagaimana memperbaikin mesin cam jadi kalau mesin cam itu kalau timingnya tidak pas jadi jarum sama lopernya tidak sinkron alias tabrakan maka hasilnya akan jahitannya tidak stabil patahan jarum loncat nah setelah saya lihat ternyata mesin cam ini timingnya berubah untuk itu kita akan membahas tentang penyetelan timing mesin cam oke yang belum subscribe kami silakan untuk subscribe terlebih dahulu disini ya dibawah sini agar apa yang kita dapatkan dari video ini akan menjadi berkah oke langsung aja kita ke mesin camnya disana oke langsung aja teman-teman ini mesinnya yang mesti kita penerin keluhan mesin ini kata orang yang punya mesin ini timingnya timingnya itu sering berubah kali ini kita akan memberikan tutorial cara membetulkan mesin cam merek tipikal ini yaitu kita memperbaikin timing perbaikan timingnya dimana saya lihat disini timingnya sangat sangatlah jauh ya dari lari ya lari dari timing yang sebenarnya oke kita tahap demi tahap kita lepaskan alat-alatnya nah yang dimaksud saya timingnya tidak pas itu adalah seperti ini ini mungkin kalau kita punya mesin cam seperti ini mungkin paham apa yang namanya timing nah seperti ini jadi sangatlah tidak pas jauh sekali geraknya itu jauh ya kalau timingnya seperti ini padahal mesin cam adalah akan patah patahan jarum bahkan loncat-loncatnya juga sampai 1 meter bisa lebih kalau jahitnya sampai 1 meter alias tidak menjahit ya itulah maaf ya bercanda sedikit ya nah seperti ini oke kita langsung aja yang pertama adalah kita buka atasnya ya dengan menggunakan obeng gepeng dengan menggunakan obeng gepeng disini kita kendorin semua baut-bautnya oke nah jatuh bautnya jatuh oke sini bautnya sudah saya kendorkan untuk menyetel timing itu adanya disini disini kita merobah baut yang ini ya kita kendorkan dulu baut ini terus satu lagi ini ini pokoknya untuk menggerakkan merobah posisi ini namanya tanning bell maksudnya pambel tanningnya nah ini yang kita berubah kita berubah ya supaya antara jarum dengan loper itu sinkron gitu jadi dia bergerak itu yang benar adalah sinkron maksudnya dia bergantian kalau loper lari jarum datang kalau jarum datang lopernya lari seperti itu kalau ini bareng ya nah bareng berantem berantem ya oh berantem ya bisa kali ini oke langsung aja kita mulai membuka apa yang mesti kita buka adalah ya dikendorkan semua baut timingnya dulu ya oke kita langsung menyetel timingnya kita lihat loper perhatikan loper sama jarum ya disitu jarum jarum terlalu cepat kita mundurkan sedikit sedikit nah sekarang jarumnya terlalu cepat kita mundurkan sedikit sedikit lagi nah kira-kira inilah timing yang benar posisi yang benar maksudnya untuk mesin cam tadi sebelumnya jarum sama loper itu tidak bergantian dia tabrakan ya sekarang sudah bergantian jadi jarum nusuk loper lari lari loper datang jarum naik seperti itu jadi dia tidak bertabrakan oke teman-teman kita lanjutkan untuk mengencangkan semua bautnya tadi sudah kita setel timingnya tinggal mengencangkan baut-bautnya kita kencangkan kembali sampai benar-benar kencang boleh kita menggunakan tang agar tenaganya lebih kuat seperti itu sampai dia bunyinya ting-ting-ting oke kencangkan juga semuanya bautnya ya bautnya yang kita pendorin tadi kita kencangkan kita menggunakan tang saja oke sudah kencang ada lagi ada dua lagi bautnya ada empat ya empat biji pencangkan dengan rapi sampai dia benar-benar positif kencang mana satu lagi ya ini ada satu lagi bautnya tutup kembali tutup atasnya jangan lupa mengencangkan semua bautnya kalau jadi kencangkan bautnya kalau bautnya tidak kencangkan kuatir bocor dicuk dikuatirkan dia akan bocor oke kita lanjutkan dengan tutupnya kita pencangkan lagi nanti kita langsung coba sampai dia mendapatkan hasil jahitannya bagaimana hasil jahitannya oke kita lanjutkan dengan pasang sepatunya kita pasangkan sepatunya jadi cara memasang sepatunya kita angkat dulu angkat angkat ya angkat masukkan sepatunya ke bawahnya lalu kita letak letakkan seperti itu lalu kita putar sedikit angkat sepatunya lalu kita putar tancapkan jarumnya agar kita bisa melihat ukuran sepatunya sudah pas tengah atau tidak jadi intinya jarum itu tidak boleh menyenggol sepatunya jadi harus posisi jarum di tengah-tengah lubang sepatu oke sudah selesai pemasangan sepatu lalu kita lanjutkan dengan pasang tutup lalu kita pasangkan tutup kepalanya ya tutup kepalanya dengan menggunakan obeng yang sama sama pencangkan dengan semaksimal mungkin baut-bautnya supaya tidak bocor karena begitu dia mesin hidup minyak itu akan mengalir ke dalam sini jadi kita mesti kerja gitu ya oke tiba waktunya kita mencoba mesin kam ini apakah kita sudah berhasil memperbaikin mesin kam kali ini ikuti terus sampai selesai videonya agar tidak ketinggalan bagaimana hasil yang kita buat kita lanjutkan untuk pemasangan benang kali ini saya tidak menjelaskan tentang pemasangan benang tapi boleh diperhatikan saja jadi secara singkat saja kita pemasangan benangnya ya karena pemasangan benang sudah ada di video yang mencoba jahitannya ya oke saya cari dulu buat bahan untuk mencoba apakah kita bisa berhasil hari ini atau tidak oke ini sudah ketemukan bahannya jadi kita mencobanya dengan bahan yang lembut terlebih dahulu ya bahan yang lembut seperti ini nyalakan mesinnya jangan lupa tunggu 2 sampai 3 detik untuk menstabilkan dinamum mesinnya oke saya kira sudah cukup untuk menunggunya kita lanjutkan untuk mencobanya kita tancapkan dulu jarutnya lalu kita injak pelan-pelan dulu ya oke seperti ini hasilnya ini ini benangnya jahitnya dia dia agak apa namanya agak menggelung ya itu pertanda benang yang paling bawah itu kebencangan ini kita kendorin sedikit ya kendorin sedikit kita lanjutkan mencoba kembali nah ini hasilnya sudah mulai bagus masih kurang kenur ya kita kendorkan lagi mungkin kenurnya agak berat kenapa kita lihat oke sudah cukup ya cukup bagus ini kita coba kembali kita coba kembali nah ini hasilnya sudah bagus sekali sudah mantep ya suban sudah mantep nah sekarang untuk untuk merobah jahitannya apa mau kasar atau halus kita pakai ini ada tombol ini tombol ini ya tombol ini kita pencet pencet sampai ke dalam lalu polinya poli yang disana kita putar pelan-pelan sambil kita pencet pencet seperti itu apabila sudah polinya sudah menyangkut seperti menyangkut ya gitu ya menyangkut kita putar ke belakang putar ke belakang untuk mengasarkan jahitan sini oh siapa saya salah ya ternyata kalau ke belakang itu makin halus ya menghaluskan berarti kita mutarnya ke depan nah jadi kita putar sudah menyangkut polinya kita putar ke depan seperti itu maka hasilnya akan lebih kasar hasilnya akan jaraknya itu makin kasar mesinnya cepat nah inilah hasil hari ini ini sebelum halus ya ini sesudah dikasari dikasarkan kita boleh mengatur ini semaunya kita apa itu kita pengen jahitannya jarang seperti ini ataupun kita halus oke untuk kali ini kami cukupkan sampai disini dulu yang belum subscribe kami silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya karena video yang berikutnya akan lebih seru daripada ini uco oke silakan share juga untuk video-video ini agar orang lain juga tahu apa yang kita ketahuin terima kasih atas perhatiannya jangan lupa tonton video yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh